Kang, berapa FCR pakan CCM? Misalnya CCM 100kg, apakah bakal dapet bobot lele 100kg juga atau malah di bawahnya? Di video terdahulu udah saya bahas tentang pakan alternatif ini termasuk dengan FCR-nya. Bahkan sudah saya ingatkan, jika kalian menggunakan pakan alternatif, jangan pernah hitung FCR dan jangan pernah berharap dapat FCR rendah. Kalau kalian menggunakan pakan pabrikan, baru kalian hitung FCR-nya. Karena apa pakan pabrikan mahal? Serendah-rendahnya FCR dengan pakan alternatif tidak akan lebih rendah dari pakan pabrikan. Dengan pakan pabrikan saja jarang mendapatkan FCR rendah, apalagi dengan pakan alternatif. Contohnya, dengan pakan pelet kita dapat FCR 1 banding 1,5. Artinya 1kg lele dihasilkan dari habisnya pakan 1,5kg, umpamanya. Dengan pakan alternatif kita bisa menyamai angka itu saja sudah bagus, tapi fakta di lapangan hampir tidak ada. Hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya, itu pun ditunjang dengan faktor hoki atau keberuntungan. FCR pakan alternatif, sepengalaman saya 1 banding 2 saja itu sudah bagus. Artinya, 1kg ikan lele dihasilkan dari habisnya pakan alternatif itu 2kg. Terserah pakan alternatifnya apa, mau CCM, mau daging apa, silahkan. Dari segi FCR kita memang kalah, tapi dari segi HPP kita menang. HPP itu harga pokok produksi. Bahkan di ujung masa budidaya, FCR kita bisa 1 banding 3 atau 1 banding 4. Karena ikan lele yang kita pelihara itu sisanya masuk kategori dalam bibit tua. Karena yang bagusnya kan sudah panen duluan. Lalu apakah kita rugi dengan FCR lebih dari 1 banding 2? Mari kita hitung estimasinya. Ini perhitungan hanya estimasi ya. Contoh saja. Misalnya, kita dapat FCR 1 banding 2 dengan pakan CCM. Nah, 1kg lele itu misalnya dihargai dengan 18.000 rupiah. Sementara CCM, terserah kalian dapatkannya harga berapa, yang penting di bawah 5.000. Kalau lebih dari 5.000, mungkin bisa jadi HPP-nya membengkak juga. Diusahakan harga di bawah 5.000 ya. Misalnya 3.000. Nah, berarti kalau habis pakan 2 kg, 3.000 dikali 2 berarti 6.000. Nah, untuk mengejar ke 18.000, itu kan ada jaraknya. Artinya keuntungan ada di situ. Atau kita misalnya dapat FCR 1 banding 3 dengan pakan alternatif. Karena ini di ujung budidaya. Atau 1 banding 4. Karena bibitnya juga sudah kategori bibit 2. Karena kan yang bagus-bagus sudah kita jual semua misalnya. 1 banding 3. 1 kg ikan lele dihasilkan dari habisnya pakan 3 kg. Yaitu pakan alternatif. Nah, apabila pakan alternatifnya berarti harga 3 kg, 3 dikali 3, 9.000. Sementara harga ikan lele 1 kg berarti 18.000. Nah, masih ada atau tidak silahkan kalian hitungkan saja. Beda hanya dengan pakan pabrikan. Kalian dengan FCR 1 banding 2 saja sudah mangap-mangap. Karena apa? Ikan lele 1 kg antara 18.000 sampai 20.000 misalnya. Nah, sementara pakan pelet, 2 kg sudah berapa? Andai kata 1 kg kita pakai pelet yang harganya 12.000. Kalau 2 kg berarti 24.000. Ya, jebol dong. Nah, seperti itu cara menghitungnya, sahabatku semua. Untuk mendapatkan FCR rendah itu bukan hanya dengan pakan saja. Faktor yang lain pun harus menunjang. Mohon diingat jika kalian menggunakan pakan alternatif. Jenis pakan alternatifnya apa? Nah, tolong dilihat dulu. Apakah jenis daging-dagingan, sayuran, ataukah ampas dari kelapa atau kelapa sawit, atau apapun itu silahkan kalian lihat dulu jenisnya. Yang terbaik daging saja belum tentu kita dapat FCR rendah. Cek juga ketersediaannya itu kontinu atau keterbatas. Bagus kalau kontinu. Kalau terbatas berarti kalian mau tidak mau akan balik lagi ke pakan pabrikan jika pakan alternatifnya tidak ada. Yang paling utama adalah berapa harga pakan alternatif tersebut kalian dapatkan. Diusahakan harganya di bawah 5.000 rupiah. Kalau lebih dari 5.000 rupiah yang kalian gunakan itu, 50% saja pakan alternatif, 50%-nya pakan pabrikan saja. Atau tidak sama sekali karena harganya juga mahal. Nanti HPP kalian akan hancur. Kenapa demikian? Karena sepengalaman saya, sebagus apapun pakan alternatif tidak akan bisa mengalahkan pakan pabrikan, baik dalam hal kualitas maupun FCR. Pelet pabrikan itu sudah campuran dari berbagai bahan berkualitas. Sudah pas komponennya, pas takarannya, pas nutrisi dan vitaminnya dicek ketat oleh QC-nya, ada uji laboratoriumnya. Sudah jelas diciptakan untuk menunjang pertumbuhan ikan elek. Sementara pakan alternatif itu pakan mentah yang mana segala sesuatunya diperkirakan oleh kita. Semoga kalian paham dan terima kasih.